Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Nusantara tak hanya punya sejarah panjang, di dalam bumi dan lautnya juga terkandung harta karun berlimpah, seperti kekayaan alam maupun peninggalan peradaban masa lampau berupa emas, perhiasan, artefak, koin, dan benda berharga lainnya. Potensi Indonesia sebagai lokasi pundi-pundi tersembunyi mengundang sejumlah pemburu harta untuk datang dan mencari peruntungan. Mereka menyebak laut dan menyisir daratan untuk mencarinya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas penemuan artefak kuno Indonesia yang mendunia. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Sejarah mencatat, Indonesia sebagai negeri maritim yang banyak disinggahi kapal-kapal asing untuk kepentingan dagang. Lokasi strategis Indonesia yang membentang sepanjang jalur garis Katulistiwa jadi persilangan lalu lintas perdagangan masa lalu. Tak heran jika perairan Indonesia menyimpan begitu banyak misteri dari zaman dahulu. Seperti penemuan harta karun berupa batu permata besar yang diduga milik keturunan Nabi Muhammad. Penemuan permata itu berawal dari laporan ditemukannya bangkei kapal harta karun yang diduga berasal dari abad ke-10 oleh para nelayan yang menjela ikan 80 mil dari pelabuhan Cirebon antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Ekskavasi pun telah dilakukan antara April 2004 dan Oktober 2005. Tumpukan harta karun terbaring di dasar laut Indonesia selama lebih dari seribu tahun. Sebanyak 270 ribu objek termasuk kristal, permata, keramik porselen Tiongkok, mutiara, dan emas ditemukan para penyelam. Di antara benda berharga yang ditemukan tersebut ada batu permata besar yang konon milik dinasti Fatimiyah yang hijrah di Mesir. Berdasarkan catatan sejarah, dinasti Fatimiyah adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Fatimah merupakan putri bungsu Nabi Muhammad dari istri pertama yaitu Siti Khotija. Di Boyolali pernah digigerkan dengan temuan pripi yang terbuat dari lempengan emas 18 karat. Hal ini bukanlah candaan guys, karena temuan tersebut telah diteliti oleh petugas Balai Pelestarian Jagar Budaya Jawa Tengah. Dari hasil penelitian, pripi menjadi salah satu syarat pembuatan candi. Pripi itu lantas ditanam di bawah fondasi candi. Sedangkan tulisan pripi yang ditemukan dalam satu kotak tersebut adalah nama-nama Dewa Mata Angin. Tulisannya menggunakan huruf Jawa kuno. Diperkirakan pripi tersebut berasal dari abad ke-8 Masehi. Apa yang kalian lakukan saat tiba-tiba menemukan koin emas? Wah, pastinya senang bukan main ya? Seperti perempuan asal Aceh bernama Fatimah ini. Suatu hari, Fatimah menyisiri rawa-rawa di desa Gampong Pandek Aceh. Ia sedang mencari tiram. Tiba-tiba, matanya melihat benda kotak yang teronggok di antara kubangan lumpur. Kotak itu ditutupi koral dan tiram. Saat memukul permukaannya untuk mengambil tiram, benda itu tiba-tiba terbuka. Perempuan itu kaget bukan kepalang. Sebab, isi kotak tersebut ternyata koin-koin emas yang bertuliskan Aksara Arab. Setelah ditelusuri, lokasi penemuan harta karun tersebut adalah kuburan kuno yang keberadaannya di kuak gelombang tsunami dasyat yang melulu lantakan Aceh pada tahun 2004 lalu. Sedangkan, harta karun berupa emas tersebut diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Tau nggak guys? Ternyata piramida tak hanya bisa kita temukan di Mesir saja. Di Indonesia juga memiliki piramidanya sendiri. Tak percaya? Hal itu bermula saat kelompok riset cekungan Bandung atau bisa disebut KRCB menemukan menhir dan batu yang diduga Arca Ganesa di puncak gunung Lalakon. Menhir dan batuan yang diduga Arca Ganesa itu ditemukan pada tanggal 29 Desember 2012 lalu. Batuan itu tersembunyi di balik rerimbunan semak belukar. Tak hanya itu, lima tahun kemudian di tempat yang sama ditemukan juga artefak berupa bongkahan menyerupai kepala naga. Pada bagian badannya memanjang dengan aneka ornamen dan sisi pada beberapa bagian sisinya. Terdapat pula sejumlah batu berwarna yang mengelilingi bagian tengah leher naga. Artefak tersebut memiliki panjang sekitar 110 cm dengan diameter antara 20 sampai 25 cm dan bobot sekitar 30 kg. Semenjak dua penemuan itu, Gunung Lalakon menjadi incaran para arkeolog. Ada juga yang mengatakan bahwa gunung ini bukan sembarang gunung, melainkan sebuah piramida. Namun tentu saja, klaim tersebut belum sepenuhnya bisa dipercaya. Masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah benar Gunung Lalakon adalah sebuah piramida. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.